Ayo monggo monggo minumannya Biasanya minumnya susu Oh ini apa? Ini coklat Coklat? Iya minumnya coklat dong Aduh ngapain baca bukaan? Buku Nobel Novel Minum dulu lah Kampai Tau nggak, tadi di kantor tuh ya Ada temen aku itu Istrinya katanya Minta apa ya Kayak ke klinik Klinik kecantikan gitu Katanya mau perawatan Kulit apa gitu Katanya mahal banget sampai 50 man katanya Wih 50 man Oke guys balik lagi di Boku no Nippon Ya coklat jadi hari ini kita akan bahas tentang perawatan kulit Oke Bukannya rata-rata cewek jepang kulitnya udah halus ya mulus ya Rata-rata iya ya Rata-rata iya kan Terus emang itu kulitnya asli nggak sampai udah mulus halus gitu Iya ada orang asli Tapi ada juga Yang apa Dioperasi gitu Ada yang sampai dioperasi juga Iya Walaupun Kulit cewek jepang itu mulus-mulus gitu kan Halus gitu Tapi Lemah gitu loh Lemah? Iya lemah Maksudnya Kepentok dikit aja langsung Langsung lemar Langsung lecet Langsung biru gitu Iya Ini contohnya ada nih guys Lihat aja videonya Tom Yoshi Ini kenapa ini? Nggak Kenapa itu? Mau... Nggak Jangan jangan Apa ini? Ini kayak tombol rahasia ya Tombol rahasia ini Udah liat aja itu itu kalau di Indonesia itu kalau memargin ini harus dipijit biar cepat sembuh enggak ada gitu Coba lemah cewek Jepang lemah lemah kamu enggak kalau enggak lemah coba tiga detik tiga detik apa tiga detik tiga detik titit tiga detik bukan tiga tit 1 2 3 ketagihan mijitnya mijit lagi ya Oh ya guys mijitnya enak bener ternyata enak mijit cewek Jepang tuh bener kan guys apa gue bilang itu sampai merah gitu loh kayak habis dipukul gue itu seco kayak KDRT aja emang perawatan kulit cewek Jepang itu kayak gimana sih biasanya luluran gitu tiap malam gitu iya luluran pijit-pijit gitu Iya Dipijitin siapa? Pijitnya sendiri Iya piji-piji gitu iya Dan apa ada masing buat moisture Oh iya kamu pernah beli ya yang itu ya Iya dan apa Itu bohong guys gak ada hasilnya asli Percuma itu jadi sampah Bukan Kalau apa Continue long time ya bisa jadi Ada hasilnya gitu iya bisa jadi cantik Dan yang penting ya hatinya yang penting Bener guys yang penting hatinya cantik aja Emang kalau cewek Indonesia gimana? Kalau cewek Indonesia ya sama aja mungkin luluran gitu atau ke spa mijit-mijit gitu Tapi gak pernah denger juga sih Ya gimana guys temen-temen gimana tuh Ada gak yang istrinya ke spa mijit-mijit gitu atau luluran gitu di rumah komen aja di bawah Emang kayak gimana gak tau juga sih karena temen-temen ya gue sendiri gak pernah denger gitu Karena temen-temen gue cowok-cowok semua Oh gitu Tapi walaupun cewek Jepang kulitnya mulus-mulus halus-halus gitu kan Ya kalah sama cewek Indonesia karena cewek Indonesia kuat-kuat Mungkin kulitnya tebal-tebal kali ya Mungkin ya Jadi kalau kepentok dikit itu gak langsung lecet gak langsung lemar Oh gak kelihatannya Ya mungkin ya karena kulit cewek Jepang itu putih-putih gitu ya Kepentok dikit langsung kelihatan habis berantem kali ya Habis KDRT ya dipukul suami gitu Selain perawatan kulit itu ada perawatan apa lagi sih sebenarnya? Perawatan bulu ya Hah? Bulu? Iya Bulu apaan? Bulu? Bener bulu? Bener bulu? Iya bulu Bulu dibawah bukan di belakang Apa nih? Bulu pudak gitu Iya bulu pudak iya Itu maksudnya bulunya diapain gitu? Bulunya? Ya bulu kan? Bulunya diapain? Ada bulu jadi gak bisa kelihatan apa cantik gitu Oh gitu Ya jadi semuanya apa Bakal-bakal gitu Dibakar? Iya Pake laser Oh pake laser Kiranya dibakar pake kayu guys Apa? Dibakar jadi kayak ayam bakar gitu kan? Bukan pake laser Ada dua jenisnya Ada dua jenis? Iya itu buat apa Beauty Beauty salon Ya kedua itu seperti operasi ya Operasi Pergi ke dokter rumah sakit gitu Oh Tapi itu operasi apa dibakar jadinya? Operasi Operasi Iya Ya kita mastiin guys Tokotnya tersalah kamrah harusnya dibakar gitu kan? Oh jadi Itu bisa habis biaya banyak dong kalau kayak gitu? Iya Itu rata-rata bisa habis berapa itu kalau kayak gitu? Oh rata-rata 50 man ya? 50 man 50 man berarti 60 jutaan ya guys ya Itu prosesnya bisa sampai berapa lama? Dua tahun ya? Dua tahun? Kalau cepet ya Kalau cepet dua tahun? Iya Kalau lama berapa tahun? Berapa ya? Empat tahun Empat tahun Lima tahun? Apa-apaan itu gila Itu 50 juta itu per tahun atau apa? Hmm? Biayanya per kali atau per tahun 50 juta itu? Pertahun Pertahun Kalau dua tahun berarti 100 juta? Auto bangkrut guys Karena susah dapat Lisa Besi gitu Oh Pesan Harus pesan Harus pesan? Iya Maksudnya harus booking dari jauh-jauh hari gitu? Iya gitu Itu sampai berapa lama? Hmm Dua bulan ya? Dua bulan? Setiap dua bulan gitu Tapi kalau banyak orang Ya kita harus antri gitu ya? Harus antri Harus booking dulu Ini apaan guys? Iya Kayak ngantri Ngantri apaan aja? Dua bulan Padahal kita bayar loh Iya 50 man lho Itu harus ngantri dua bulan Itu niat banget tuh cewek-cewek asli Iya Tapi itu buat kecantikan Oh buat kecantikan Iya Emang kalau udah cantik itu Ngerasa lebih pede gitu ya? Maksudnya mulus kulitnya gitu Iya Ngerasa lebih pede gitu Hmm Iya sih Maksudnya ada juga gue Kalau kerja kan naik kereta nih Pas musim panas gini Itu kan cewek-cewek Bukan cewek doang Cewek-cewek kan pakaiannya lebih terbuka ya? Ada yang lebih tipis gitu Tipis-tipis lah gitu Minim-minim gitu Jadi kalau di jam-jam rest hour itu Ada cewek-cewek kan biasanya masuk ya Itu keliatan Bundaknya disini ada bulu-bulu halus gitu Tapi Ya halus gitu kan Nggak terlalu keliatan juga Nggak terlalu ngaruh juga Oh iya? Maksudnya nggak keliatan juga kan Kalau dari jauh Hmm Iya sih Kalau jauhnya satu kilometer kan sama sekali nggak keliatan Tapi kalau dating sama pacar gimana? Dekat kan? Jadi keliatan Eh ada bulu ya Oh gitu Walaupun mukanya cantik Eh bulu Putih Ya bunyi Ya kan? Jadi Jadi earful gitu Hmm Oh ya Ya terserah sih Terserah masing-masing Ya Ada perawatan lain Yang bulu-bulu yang lain Jangan-jangan ada perawatan bulu ketek gitu kan? Iya ada Bulu apaan? Ada-ada bulu ketek? Iya bulu ketek Serius kan? Ya semua disini Ya semua-semua gitu Apa? Semua-semua itu juga Bulu Raja nggak pikir gitu Hmm Serius kan? Iya ada Tapi ada nggak Sampai yang bulu-bulu itu guys? Ada Apa itu? Hmm Iya Ada Serius kan? Bulu itu ada juga? Iya ada Eh kamu mau tau nggak? Iya Oh teman-teman kalau mau tau Iya Bukin vlog yang lain Bukin vlog yang lain Siap Oke guys Tonton terus video ini guys Jangan-jangan semua cewek Jepang itu Kulitnya mulus halus gitu nggak asli lagi Pada perawatan kayak gitu kali guys ya? Jangan-jangan cewek Jepang kayak gitu lagi Hmm Iya Beneran Ada juga asli Tapi ya Banyak cewek udah seperti operasi ya? Operasi Ya itu termasuknya operasi nggak sih guys itu? Kalau kayak gitu Pakai laser gitu Hmm Ya Ya walaupun habis biayanya banyak Kalau Mereka ngerasa lebih pede ya Ya mau gimana? Tapi kalau menurut gue sih guys ya Kalau Punya duit Mau Apa? Ke klinik Pakai laser-laser kayak gitu Supaya kulitnya lebih mulus Lebih pede gitu Ya Terserah juga Terserah masing-masing Kalau punya duit ya nggak apa-apa Yang penting Nggak nyusahin orang lain aja Kalau mau minta duitnya sama orang tua juga Ya sah-sah aja Kalau Orang tuanya mampu kan Punya duit kan Ya tapi kalau orang Jepang Rata-rata minta duit nggak sih sebenarnya? Enggak Mereka buat biaya kayak gini Dari tabungan sendiri gitu? Baru sendiri Oh baru sendiri Ya sah-sah aja ya guys ya Ya yang penting jangan Operasi dari cewek jadi cowok Atau Dari cowok jadi cewek gitu Soalnya itu kan ganggu keseimbangan alam gitu kan? Ya Kamu kan bakal ngerasa tergant Bukan kalau kayak gitu Oi guys sampai disini dulu Video kita kali ini guys Thanks for watching And see you guys again soon Bye bye Jangan-jangan kamu nggak asli juga nih Eh aku asli loh Beneran Iya Sini aku cek dulu Eh Bulunya Iya Tambah Yeah Terima kasih telah menonton!